Nungguin ya Halo Mbak-Mbak nih alipada ngapain ya Aduh Tadi hari tadi Mbak E Saya liatin pada seneng banget Pada habis dari mana sih Dari seneng Ya ampun tenang Tantesan badannya bagus-bagus Aduh Bagi nih saya liat dulu orang nih ya Yang seger-seger Dia kan ibu-ibu-ibu Nanti kita tahu Baik Ini iya ribet banget ya Kenapa Miss? Mbak E Selain seneng ya Kegiatannya sehari-hari apa sih? Macul Ya gak mungkin lah Macul badannya segede gini Gak mungkin Masa wanita cantik macul? Kalau mesti kok ketahuan Jualan nih bodinya Ini serius ya Mbak E Ini serius ya Mbak E Sehari-harinya ngapain ya? Ibu rumah tang Ibu rumah tang Serius gak ada yang kerja? Enggak Sekali yang titok Jualan apa? Oh jualan online tuh Tuh guys Para ibu-ibu udah cantik-cantik Bantu suami Jualan online Sekarang lagi pandemi ya Bu ya Susah ya Tapi suami masih kerja kan? Masih dong Alhamdulillah Makanya Bu Kalau suami lagi kesusahan Dibantu Jangan dicuruh Sana yuk Jangan Saya sama janda Punya anak satu Yang kita udah pulang-pulang Edukasi ya Bipira-bipira Udah biasa Kalau saya sama Misritok Kalau kagak lemes Bukannya misritok Tepetuk Baik Namanya siapa nih? Mbak Atin Kalau mbak Mbak Sumi Mbak yang kuatkan dong Ngomongnya Nah gitu abis olahraga Masa namanya Sumi Mbak Ati Kalau mbak Istat Mbak Istat Maling cantik sendiri Sari Oh stop Itu yang suami Yang siapa namanya Reno Reno Borok Kalau dia bukan Kalau ini mah Reno Borok Borok Ini borok Selain online Selain online Udah itu aja mbak ya Iya online Nah ini Tadi abis senang-senang tuh Udah seger-seger tuh Kejembatan JP Nah kan udah lama nih Bakun ya mbak ya Nah kesan-kesan mbak Gimana JP mbak Makin disini gitu Lebih berbaikin Seper wisatanya Nah sekarang nih Buat Apa namanya Usulan ya Buat Bos JP Jepatan Pelangi Coba mbak ngomong Apa yang perlu diisiin lagi Tempat wisatanya Dilebih bagusin Tempat-tempatnya Pokoknya mbak Aslinya dari mana nih Pondok Kedai Pokoknya Pondok Kedai ya Temuannya Pondok Kedai ya Ya maklum mbak Namanya tempat wisata Orang warawiri ya Ya benar-benar Kita gak terhalang Atau orang warawiri Itu yang gak apa-apa Kita ngobrol-ngobrol aja langsung Nah Ngomong-ngomong nih Udah pada punya anak berapa sih Jangan ngomongin anak Tidak, nggak apa-apa sih ya Ga apa-apa sih ya Kalau orang-orang punya cuami Ya Sepertinya Oangan Perawat 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 Perawatnya perawat Ini nonton Suami nonton gak apa-apa dong Artis Artis JP Ini kalau mama diajak main HP ya Kalau main HP Mungkin Sambil ngomong Iya betul udah gede lulus SMA gitu oke dari depan oke namanya setiap wanita bisa gadis bisa janda bisa punya lah harus terus terang tapi anak dua hahaha emang ada gitu ya Mbak kalau mbak belum punya anak mudah-mudahan ya baik-baik tahun jangan apa namanya jangan putus asa pokoknya kita mohon terus kita minta terus mbak eh jangan cekin suami harmonis sering-sering berdoa mbak eh kita terima apa adanya makan makanan yang sehat harus banyak istirahat jangan suka pikiran yang enggak-enggak yang menerawang menerawang biasanya kalau main Facebook itu tuh mbak eh iya beneran iya beneran saya aja di kena pijenin iya misli tok misli tok saya punya anak satu lakinya mana begitu misli tok bilangin ya saya apa namanya kalau nonton video saya udah bilangin misli tok punya anak satu janda gitu loh karena beranak kaga saya beranak lagi ya enggak saya ada tukang ikan bawaan saya yang ada berantik lontek tuh anak saya lalu udah setiap sebilang kayak begitu berantik di situ keluar anak saya nah kalau mbak dua dua buat sendiri aja udah makin ya ampun tapi masih pres-pres banget ya aduh oke Mbak E terima kasih banget udah nemenin Miss Ripak bincang-bincang waktunya kita udah mau pulang ya Mbak E ya terima kasih banget nah buat teman-teman tonton terus video saya jangan lupa di subscribe di like di comment tuh 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 jangan lupa nonton juga channel teman saya namanya baby Ramadhan 16 saya ucapin banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh